Saya minum obat apa sih dok? Kamu tadi minum ini, para sepanyol yang saya kasih? Sepanyol 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 Aduh Ih lucu banget sih kamu Bahaya tah Udah diminum kah? Udah Makanya saya jadi kayak pingsan gitu tadi Aduh Tapi kamu suka pusing, suka mual gitu gak? Aduh, saya kalau udah akhir-akhir bulan pusing saya Berarti suka ya? Iya Suka? Nah kalau suka, mendingan tembak aja Kan suka? Ah mancing lagi dok Saya orang gak bisa ditantang dok Berhenti Hati-hati sama orang itu wen Dokter jangan berpura-pura lagi Bapak ada apa ya? Ada kamu di hatiku Ada sebuah fakta yang kita harus ungkap ya? Lu berusaha diracunnya oleh dokter ini Betul Makanya lu gak sembuh-sembuh Obat-obatan yang dikasih ke lu itu adalah obat-obatan yang berbahaya Betul Kita harus kele deh tempat ini Kele Enggak kele deh deh Mengandung kimia Ki Dawes, Ki Usman Kau begitu sempurna Di mataku kau begitu indah Kamu waktu itu akan selalu menghujamu Udah Ini pasti campuran kimia yang dicampurkan di obat yang lu minum Obat Apa itu? Apa itu? Apa itu? Jadian anak Aduh Apa ini? Apa itu? Kan dari situ Apa itu? Hah? Terus aja Gambar tengkorak megadet Ini terbukti bahwa obat ini adalah obat berbahaya Tiba-tiba megadet Dan Saya udah menyelediki background orang ini komandan Ternyata dia adalah dokter gadungan Dia sebenarnya aslinya adalah Tik Tok What? Bisa-bisanya kamu mengaku dokter ya Dokter itu harus punya lisensi Ini ada foto ngarung-ngarung katok Apa itu? Orang-orang gatal Ini korban-korban dokter ini Sodikin Ilham Ini Dia ini adalah seorang guru Tapi dia terkena obat-obat dan akhirnya Wafat Selanjutnya? Ibron Hatresi Ini orang Maluku Sebelahnya? Apa? Sebelahnya lagi siapa namanya? Ini Ahmad 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 Sobiri Sebelahnya lagi? Sur Ini gue masih pengaruh obat Kenapa? Masih bisa nonjok koran lah suri Nih ini keban-keban mereka Apa yang anda lakukan di tanggal 30 Juni lalu? 30 Juni ya? Anda kemana? Katanya anda tidak di Indonesia? Oh iya Aku soalnya ini wisuda Di China Universitas S1 Uncin Uncin? Uncin Cina? Sudah gak disingkat? Gue pikir sama kayak Unpam gitu Kan Uncin namanya berarti Universitas Negeri Cina Oh UNcin ya? UNJ Apa nama Universitasnya? Namanya Kuangsi University Kuangsi Kamu ngambil jurusan apa? Bisnis dong Bisnis? Oh Makanya kamu ngincerwani karena dia satu-satunya orang di kantor yang bisa bahasa Mandarin Sete Juste Inwei Wo si hoan ta Oh . Oh UNJ Kurai Apa katanya kuah? UNJ 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 Uh UNJ UNJ Unpam UNJ 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 Kayak ayam nyambung ya Jadi kamu gimana cerita awalnya terjun menjadi BA, e-sport? Iya kan awalnya tiktoker kan? Iya Terus aku biasanya tuh dulu di fashion sih, lebih ke baju-baju gitu Terus aku liat kan dunia e-sport lagi berkembang banget kan Terus pas tahun ini aku ditawarin, jadi kenapa nggak coba hal baru gitu Oh, e-sport main apa kamu? Bola? Main ML Mobile Legends, Mobile Legends Hahaha Aduh hampir aja Aduh Setelah bisnis kuliah kamu selesai nanti mau bisnis apa kamu? Aku mau bisnis jualan kepala botak Ada juga kepala kakak! Kepala botak belum ada Lu mau guleng nih? Apa bisnis apa? Bisnis apa? Kan kamu sekolah bisnis pasti ada... Kulinari mungkin? Enggak, aku lebih ke fashion paling Fashionable Fashion Ya Orang yang berbisnis jualan Fashion harus fashionable Ya Karena perasaan penantri kamu dari brand ya? Kamu udah terluti bersalah Selain kamu memberikan obat-obatan terlarang kepada anggota saya Kamu juga nyolong tipi kan? Hahaha Jadi hukuman apa yang pas untuk dia? Pancung 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 kan Pancung Udah komandan jangan dihukumnya Karena ini pelanggaran berat komandan Pegang gak kepalanya? Suka ngilu Hahaha Ya iya bener suka ngilu Dingin Pegang Kamu pasti bahagia terus ya? Kenapa emang? Soalnya selalu bersyukur Bersyukur Yaaaaa Yaaaaa Dan Dekah Tangkap Burkual ya? Siap Mungkin Dekah Siap Hahahaha Terima kasih